Saudara 16 pekerja seks komersial yang sering manggal di sekitar Pasar Muning, Kabupaten Madiun, Jawa Timur terjaring operasi pekat petugas gabungan. Mereka yang terjaring dibawa ke kantor Satpol PP beserta barang bukti untuk dilakukan pendataan. Satuan Polisi Pamung Praja bersama TNI Polri menggelar operasi penyakit masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rabu Malam. Operasi pekat kali ini menyasar sekitar Pasar Muning, Kecamatan Pilang Kenceng yang disinyalir menjadi tempat praktik prostitusi liar. Benar saja, petugas gabungan yang datang mendapati sebanyak 16 orang diduga pekerja seks komersial sedang manggal di seputaran Pasar Muning. Bahkan petugas menemukan alat kontrasepsi bekas pakai dan pakaian dalam di salah satu bilik dan diduga usai digunakan untuk praktik prostitusi. Ke-16 wanita diduga pekerja seks komersial ini kemudian diangkut ke mobil petugas dan dibawa ke kantor Satpol PP guna menjalani pendataan. Hasil pendataan mereka merupakan wajah lama dan baru dan rata-rata berasal dari luar kota. Ini dalam rangka menyongsong bulan seji Ramadan dan cita kondisi dari pendekakan perdagia kita. Hasilnya apa? Hasilnya ini ditemukan ada sekitar 16 orang yang diduga melakukan prostitusi, kerangkut SK di Pasar Muning. Ini salah satunya yang berinisial SR, kita temukan barang bukti, ada sejumlah kondom dan sebagainya. Selanjutnya, sejumlah alat kontrasepsi dan pakaian dalam yang ditemukan akan dijadikan barang bukti. Mereka yang terbukti menjalankan praktik prostitusi akan menjalani sidang dan dikenakan tindakan pidana ringan atau tipiring. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Pisa, bisa, bisa, bisa.